Kandidat calon Bupati Biagnumfor, Ian P. Mandenas, mengincar satu kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Kebupaten Biagnumfor, untuk mengusungnya pada Pilkada Serentak tahun 2018. Untuk itu, Ian Mandenas bersama tim resmi melamar ke PKB dengan mengembalikan berkas pendaftaran yang diterima oleh Wakil Ketua PKB Biagnumfor, Arief Tahir. Sebelumnya, Ian Mandenas telah melamar ke Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional, Kebupaten Biagnumfor. Masing-masing memiliki empat kursi, tiga kursi, dan dua kursi di DPRD. Dewan Syuro Kebupaten Biagnumfor, Arief Tahir, menyambut positif pendaftaran Ian Mandenas melalui PKB. Kandidat bakal calon Bupati Biagnumfor, Ian Mandenas, mengatakan, PKB merupakan salah satu partai ujung tombak pemerintah potensial, yang ingin mereka rekrut untuk bersama-sama dengan partai politik lainnya untuk bersatu membangun biak menuju perubahan yang lebih baik. Ia menambahkan siap mengikuti proses tahapan dari DPC hingga ke DPP. Sebagai salah satu partai ujung tombak pemerintah yang potensial, yang ingin kami rekrut bersama-sama dengan kami di biak, beserta beberapa partai politik lainnya, untuk kita bergendengan tangan bersatu untuk kembali membangun biak menuju perubahan yang lebih baik. Baik dari tingkat DPC, DPP, sampai nanti ke DPP. Mudah-mudahan lamaran kami pada kesempatan ini bisa berkenan di hati para pengurus dan Dewan Juro di Kabupaten Biagnumfor, tapi juga bisa dikawal sampai ke tingkat provinsi dan pusat. Semoga PKB bisa memberikan keputusan juga yang terbaik, dan apapun keputusan PKB kami siap tati dan ikuti. Prinsipnya kami sangat mengapresisikan PKB sebagai salah satu partai juga yang punya potensi di biak, yang bisa kita garap bersama-sama untuk pengembangan partai politik di daerah ini ke depan, untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah, tapi juga menyampaikan aspirasi masyarakat dalam konsep pembangunan daerah yang lebih baik.